Intro Halo Sobat Kreasi, aku Rian Kali ini ada yang beda nih teman-teman di Kreasi Muda Indonesia Kali ini aku tidak akan membahas secara mendetail soal Kreasi Muda Indonesia Tetapi aku akan membahas untuk industri manufaktur khususnya furniture manufaktur Kali ini aku sudah ada di workshop rekanan dari Kreasi Muda Indonesia yaitu PT. OTA Indonesia Nah disamping saya ini ada Bu Dwi Bu Dwi ini adalah salah satu rekan Kreasi Muda Indonesia yaitu dari PT. OTA Indonesia Silahkan Bu Dwi perkenalan diri dulu ke teman-teman Halo Sobat Kreasi, saya Dwi dari PT. OTA Indonesia Ya saya sebagai Purchase dan saya bekerja di OTA sudah hampir 5 tahun Saya tahu kreasi muda ini dari info teman kerja saya juga Makanya kemarin saya coba cari-cari di internet ternyata nemu dan saya kenal dengan Pak Rian Mas Rian ya? Mas Rian, kan saya anaknya Bu Dwi Mas Rian, sudah berjalan selama satu tahun ya? Satu tahun, sama Kreasi Muda Indonesia Sejak proyek untuk Maya Pada ya? Proyek Maya Pada teman-teman Rumah sakit Maya Pada di Surabaya Surabaya, itu proyek apa kemana itu Bu Dwi ya? Sebelumnya itu kita sebelum membahas ke ini ke lebih dalam di PT. OTA Indonesia itu Produksi manufakturnya itu di bidang apa dan apa aja sih Bu Dwi yang ada di OTA Zen itu apa aja? Mungkin bisa sedikit diberi informasi Kalau kita itu bergerak di perhotelan Terus untuk custom project Custom project Terus kita juga ada istilahnya emas produk untuk retail ya Seperti Cafe Hong Etimo Terus Poin Terus Eco Outdoor Untuk interior sama eksterior kita juga Apa namanya ada ada istilahnya apa order juga Order juga custom juga gitu Bu Dwi Kebetulan bulan ini dan mulai bulan baru mulai eh bulan kemarin sih udah mulai Kita ada proyek di Bintan Oh di Bintan For Poin Bintan Sama lagun resort di Bintan Kebetulan juga pas untuk klaserkatingnya Klaserkating Sudah order di Sudah jasakan di kreasi muda Yang baru berjalan ini berarti ya Budi ya Ya lagi berjalan Kita lagi kerjasama dengan kreasi muda untuk klaserkating Klaserkating Headboard Kebetulan juga ini baru berjalan klaserkating Mungkin nanti kedepannya ada proyek-proyek lainnya Budi ya Semoga bisa kerjasama Dan muda-mudahan Saya berharap juga Apa namanya Kerjasama yang berkelanjutan Tidak hanya sekali kerjasama atau dua kali kecil selama Amin Siap Kenapa sih butuhi memilih di kreasi muda Indonesia untuk mengerjakan produk-produknya Atau untuk menjasakan di kreasi muda Indonesia itu kenapa Budi? Ya karena kita udah belajar pas untuk pas proyek maya pada kemarin kan Tidak tahu hasilnya Hasilnya Terus Apa namanya Schedule deliverynya juga pas Jadi Kita kan juga ini lagi kejar deadline kan Untuk bintan harus finish Di bulan November harus sudah selesai Jadi Dan kita harus Untuk bulan ini harus sudah Ada sebagian yang kita kirim kesana parsial Nah itu kita kejar disitu deadline untuk pengiriman kesana Pengiriman kesana Berarti kalau di otagen itu ini Budi ya Produk Maksudnya ke produk atau custom Custom ya Budi? Custom Custom Tapi kebanyakan kita custom Tapi apa namanya Kalau untuk yang mass product yang dengan skala besar itu Emang kita kayak Kayak yang kita dudukin ini Ya Emang untuk skala besar Itu sudah dari Kita ada master sample Terus kita buat Di approve sama buyer Terus baru kita boleh produksi mass product Oh gitu Berarti Masuknya Jual product Atau ini Custom Tetap custom Eh Jual product sesuai Yang Dari bayar minta Oh gitu Maksudnya di customizing Produk gitu Berarti kalau di interior itu sendiri Hmm Kursi Dan Berbagai Kursi-kursi interior Kayak Di Partisi ruangan kayak gitu Itu juga ya Budi? Iya Sesuai dengan Apa yang diminta bayar Oh gitu Berarti kalau Berarti kesemulanya di interior Juga Semua Bisa Seperti yang kemarin saya Minta itu kan Lighting itu kan Juga permintaan bayinya Karena Mereka kan ada Kalau hotel Atau Apa nama Seperti Maya Padak Itu kan rumah sakit Itu kan ada desainernya Nah itu Kita Apa namanya Membuat sesuai dengan Desain mereka Apa yang mereka minta Apa yang mereka spek kasih speknya Mereka Seperti apa Kita coba buat Seperti yang mereka mau Oh gitu Berarti Berarti kalau saya Mau custom kursi Bisa ya Budi ya? Bisa Kuantiti berapa? Kuantiti berapa? Ini Budi Gimana untuk Perkembangan di interior Furniture Terutama di furniture Interior Dan eksterior Nah itu perkembangannya Seperti apa Budi Dari Desain Terus Produksi Itu seperti apa Budi Kalau Dari PT OTA Indonesia sendiri Untuk Secara desain Terus Secara desain Mereka Apa Ada banyak Kita Apa Banyak Perubahan Istilahnya Mau konstruksi Terus segala bentuk Bentuk Permintaan dari buyer Segala itu Ada banyak Istilahnya Kemajuan ya Terus kita Makanya Kita juga ada divisi R&D nya Karena Dulu kan belum Belum Seperti sekarang Dulu belum dibentuk Secara Secara divisi khusus Gitu ya Kalau kita ada sample Sample Begitu aja Terus Tapi sekarang Kita punya divisi Research and development Sendiri Biar Kita misalnya Ada Permintaan Bentuk Furniture Yang mungkin Ada kesulitan Di Untuk Awal-awal Kita ke R&D Dulu Oke Baru Tapi Secara desain Memang ada Banyak Permintaan yang Aneh 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 Atau Macem-macem Biasanya Kita buat ya Karena memang ini Kayak Ibu Dwi Perkembangan Di dunia Furniture Itu kan Ngarahnya di seni Ya Karena memang Di luar sana Banyak orang-orang yang Punya imajinasi-imajinasi yang Liar Mungkin Imajinasi yang tinggi juga Jadi Terutama dari Bayer-bayer Ibu Dwi Kayak gitu Pengen merealisasikan Kayak Imajinasinya itu Disitu Berarti Ketika Seseorang Ataupun Perusahaan lain Punya imajinasi Pengen buat Atau Pengen merealisasikan Di interior Itu berarti Larinya ke otak Berarti Ya hampir Kalau Kita Biasa Apa namanya Terima yang Maksudnya Terima yang Oh ini Mau bikin begini Kita coba Kita ajuin Kebayer Oke Sesuai sampel mereka Sesuai keinginan desain mereka Kayak gitu Jadi Kalau sudah Oh ya oke Sampelnya Approved Baru masuk produk Jalan Nah ini Teman-teman Disini Saya ini Duduk di kursi Buatan dari otak Ini Etimo punya Yang biasa Kita Kirim Juga Ini Produknya Etimo Tuh Ini buatan otak ya Bu Ya Nah jadi Di otak itu Banyak-banyak Banyak kursi-kursi Seperti ini teman-teman Yang di belakang ini Ini apa Bu Dwi Ini Kalo ini Eee Sempel-sempel warna Sampel-sempel warna Sampel Sampel warna Sampel Oh Yang otak pernah dibuat Selama proyek yang kita Ya apa bekerjakan, terus kita kan banyak-banyak apa pakai materialnya banyak banget ya, anyam rock seperti ini kan rock, ada yang apa namanya wicker, rotan sintetik, rotan alami seperti itu kita juga pakai, kayu banyak juga, kita sekarang jalan ada dua jenis kayu lagi jalan untuk proyek ini, itu kayu jati, kayu jati, sama kayu akasia, wah akasia itu agak sulit, ya itu kayak termasuk kayu keras kan, kita kesulitan untuk di pengadaan kayu itu juga lumayan, lumayan, kayu juga lumayan susah sekarang, apalagi jati itu agak, enggak susah, ini Buti untuk misal teman-teman mau lihat lengkap atau lebih detail dari PT Otak Indonesia itu lewat apa aja sih Buti bisa diberitahu ke teman-teman? Oke kalau untuk mau lihat cek produk kita, mau lihat profil kita, komponen profil kita ada di webnya itu www.otaksen.com sama kalau di Instagram bisa di follow di otaksenshop.com. Nah nanti bisa di follow juga ya Buti ya, di situ bisa dilihat hasil produk kita yang keren-keren, yang keren-keren pastinya produk-produk dari PT Otak Indonesia dan ini teman-teman sebenarnya saya dan Buti sama tim mau keliling atau tur di otak, mau ngeliat-ngeliat produknya gimana, cuma karena ini privasi dan tidak boleh dipublikasikan, jadi nanti saya sama Dwi tetap jalan tapi tanpa kamera, begitu ya Buti ya? Ya boleh, faktor itu boleh tapi no kamera. No kamera. Mungkin itu Buti, Matur Sumbah Nuun sangat. Saya juga masih banyak, terima kasih sudah diajak podcast di Muda Kreasi. Kreasi Muda Indonesia. Semoga kerjasama PT Otak dan Kreasi Muda Indonesia berjalan seterusnya, berjalan baik dan saling memberi manfaat. Amin. Dan semoga tambah maju. Amin. PT Otak juga tambah maju. Terima kasih juga sudah diajak podcast ini untuk saling ajang promosi. Terima kasih teman-teman. Saya Rian dan saya Dwi. Mohon undur diri sampai berjumpa di video selanjutnya. Tadah.